Intro Halo sahabat manis Kembali lagi di channel youtube ya Tedia Di segmen Encyclopedia Enak sih kalau pakai Tedia Nah sahabat manis di segmen kali ini Aku bakal buat satu buah resep minuman Yang spesial banget nih sahabat manis Namanya strawberry cheese Sahabat manis tau gak sih Kenapa namanya strawberry chilti Nih aku kasih tau ya sahabat manis Kenapa namanya strawberry chilti Karena perpaduan antara Buah strawberry dan juga Tedia yang rasa original Menciptakan perpaduan rasa yang bener-bener Menyegarkan tapi tetap Menenangkan tubuh kalian Sahabat manis Sahabat manis aku mau kasih tau nih Berbagai macam manfaat dari buah strawberry Yang bakal kita pakai di resep minuman kali ini Berbagai macam manfaatnya yaitu Ada kandungan vitamin C Ada antioksidan dan juga ada serat pangan Sahabat manis Mada penasaran gak sih Apa aja sih yang ada di dalam buah strawberry itu? Kandungan vitamin C dalam buah strawberry ini sahabat manis dapat juga nih Membantu menjaga kekembangan tubuh kita dan juga ada kandungan kolagennya Dapat membantu mencerahkan kulit kalian agar tetap sehat juga ya sahabat manis Kemudian ada kandungan serat pangan juga sahabat manis dengan buah strawberry Nah kalau serat pangan ini fungsinya buat mengurangi resiko penyakit jantung dan juga mengatur kadar gula dalam darah sahabat manis ya Pada penasaran gak sih? Gimana sih cara pembuatannya strawberry jiltin dari Teddy ya? Langsung aja yuk kita buat Sahabat manis disini kita udah menyiapkan strawberry-nya di sebanyak 5 buah Lalu kita pakai Teddy yang varian original Kita pakainya satu saset saja Jangan lupa juga air panasnya dan ada es batu secukupnya yang akan kita gunakan Oke sahabat manis untuk cara pembuatannya kita akan parut strawberry-nya ke dalam teko yang sudah disiapkan Kita akan memakai 5 buah strawberry Kita parut secara halus ini sampai nanti halus si strawberry-nya Nah ini dia sahabat manis strawberry yang sudah kita parut Nah untuk step selanjutnya kita akan memasukkan air panas kurang lebih sekitar 350 ml Dan kita aduk bersama strawberry yang sudah kita parut sebelumnya ya sahabat manis Untuk langkah selanjutnya kita akan menggunakan Teddy ya varian original sebanyak 1 saset saja ya sahabat manis Kita diamkan sekitar 2-5 menit Setelah didiamkan sekitar 2-5 menit Kita celup-celupkan tehnya sebanyak 5 kali seperti ini ya sahabat manis Agar tehnya tercampur merata dengan strawberry yang ada di dalam teko ini Oke untuk langkah selanjutnya kita masukkan es batu ke dalam gelas saiji yang telah disediakan Setelah kita diamkan beberapa saat sampai menunggu tehnya dingin Lalu kita saring ke dalam gelas saiji yang sudah berisikan es batu ya sahabat manis Oke karena sudah tersedia di dalam gelas saiji kita tambahkan juga nih sahabat manis Buat stroberinya sebagai ganis Voila, stroberi ciltinya siap disajikan Sahabat manis, akhirnya nih stroberi ciltinya udah jadi Untuk rasanya Kayaknya kita harus coba ya sahabat manis Yo Perpaduan potongan buat stroberi yang sudah larut di dalam teh ini Dan juga ada teh dia yang rasa original itu menciptakan rasa yang benar-benar bersatu banget nih sahabat manis Antara buat stroberinya yang segar ditambah dengan kesejukan dan juga rasa menenangkan dari teh dia rasa original ini Bikin hari kamu semakin tenang karena sesuai dengan namanya sahabat manis strawberry cilti Sahabat manis tau gak semua minuman jadi enak sih kalau pakai teh dia Buat teman-teman semua yang pengen banget nih nge-regroup resep ini boleh banget dong di-regroup di rumah ya sahabat manis Jangan lupa juga buat like, komen, dan subscribe channel youtube ya teh dia Dan tunggu nih di episode selanjutnya kita bakal ngebuat resep minuman apa lagi Sampai jumpa Terima kasih telah menonton